Pemerintah daerah Kabupaten Sarulangun saat ini sudah menyiapkan anggaran sebesar 1,6 miliar rupiah untuk penanganan serta antisipasi penyebaran virus corona. Hal ini diungkapkan langsung oleh Bupati Sarulangun CNRA, dana tersebut bersumber dari anggaran bantuan bencana. Bupati CNRA menyebutkan jika anggaran tersebut nantinya kurang, sesuai dengan instruksi dari Presiden, pemerintah daerah diperbolehkan merelokasi anggaran yang ada, namun tentu dengan pendampingan dan persetujuan dari BPKRI. Anggaran tersebut akan digunakan oleh pemerintah daerah yang membeli alat pencegahan dan untuk petugas medis dalam penanganan virus corona. Bupati CNRA juga menyampaikan saat ini pemerintah daerah sedang menghitung berapa insentif yang nantinya diberikan bagi setiap dokter, bidan, maupun perawat yang menangani pasien yang terjangkit corona. Pembeli peralatan pengamanan diri tenaga medis termasuk anggaran-anggaran insentif para tenaga medis dan petugas-petugas ini semuanya. Soalnya kita sudah terencana secara baik.